Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan senapan anginnya Kalian wajib menonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Untuk depan saya sudah ada senapan angin predator tactical Nanti kita akan review untuk spek-spek senapan angin ini Kita akan mulai untuk mereview dari ujung larasnya dulu Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simple Yang pastinya sudah dilengkapi dengan serembong juga Untuk serembongnya mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Untuk alurnya alur 12 ODnya 14 Untuk di usinya sini itu ada bagian penutup laras Untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam Intinya untuk kalian jika suka yang senyap-senyap Kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam Begitunya kalau kalian tidak suka yang berbisik Kita dipakai peredam saja agar senyap gitu ya Untuk dibawahnya laras itu ada bagian tabung juga Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Disini tidak menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung Venom 500 cc Untuk di antara larasnya tabung sudah dilengkapi dengan 1 cincin laras juga Untuk cincin larasnya ada di bagian tengah-tengah cabung dan laras Untuk usinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras yang tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Lebih ya Intinya kalau disini ada cincin laras pasti akan aman banget ya Misalnya kalau tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau ada cincin larasnya gitu ya Untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di manusia Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kublar Sehingga tidak perlu tambahan kublar lagi Untuk pompanya, pompanya juga sudah menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian itu bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Tidak harus pompa PCP tapi bisa juga dipompa dengan kompa kompresor gitu ya Dan untuk bagian manometernya Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin Yaitu ada di sebelah sini senapan Ada di sebelah sini senapan ya untuk manometernya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu pasti ada di manometernya Untuk kapasitas anginnya pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi Jangan sampai di Nolkal intinya Agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Untuk tapunya tidak mudah bocok juga Nah setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di Nolkal gitu ya Untuk pengisian anginnya gitu Untuk cambernya ini menggunakan camber dual seri 6 semi seansi Di sini masih menggunakan seri 6 belum full seansi ya Untuk di atasnya ambil tangan ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian peluru Untuk pengisiannya ada di tengah-tengah camber sini Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suit Intinya bisa kalian isi itu sesuai dengan selera kalian Karena ada 2 pengisian Jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine Kalau kalian tidak sukanya magazine bisa diganti dengan single suit saja Karena ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit Intinya bisa banget diatur untuk sesuai selera kalian gitu Untuk bagian di sini Di bawah sini itu ada bagian triggernya Triggernya ini menggunakan trigger Bukan menggunakan trigger klasik Untuk di atasnya trigger Pastinya ada selfie trigger atau pengalaman itu Yang fungsinya sebagai pengalaman Untuk senapan angin ini agak tidak dipakai sembarang Orang gitu Untuk di bawah sini juga itu ada bagian hang gripnya Untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang or ya Untuk bagian strand powernya Untuk strand powernya itu ada di sebelah sini Untuk strand powernya itu bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Dan small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan strand power Jangan sampai kembali yang big game yang besar Dan small game itu yang kecil gitu Untuk bagian tarikannya Tarikannya itu ada di sebelahnya chamber sini Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern Yaitu tarikan silver bukan lagi Menggunakan tarikan grander Intinya kalau sudah menggunakan tarikan silver Pastinya akan enteng banget dan pastinya ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya Untuk bagian popornya Popornya disini menggunakan popor maju mundurnya mudah banget Untuk diatur sesuai selera kalian Karena bisa dimaju dan mundurkan Untuk belakangnya popor ada bagian sand dan bahu yang terbuat dari kait mentah Saya ingat lebih nyaman dan pastinya ampuh banget Saat kalian gunakan untuk berjander di bahu kalian gitu Oke selain senapan angin tadi Untuk senapan angin tadi Untuk senapan angin itu ada Senapan angin predator marabal Dan juga ada senapan angin predator taktikal Dan selain senapan angin itu juga Disini juga ada senapan angin terbaru Yaitu senapan angin predator taktikal Od38 Sama kayak tadi Tapi ini yang keluaran terbaru ya Untuk fasilitasnya itu lebih bagusan Yang ini daripada yang lama Oke kita bahas untuk spek-speknya juga Untuk speknya ini Laras ini menggunakan laras basing plus Untuk senombornya mempunyai kode 22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Odnya 14 Untuk diaturnya sini itu ada bagian penutup laras Ya karena setiap senapan angin itu pasti ada penutup larasnya Untuk penutup larasnya tinggi sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka senap senyal Untuk kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu Untuk bagian tabungnya Tabungnya sini menggunakan tabung dural Orde 38 Untuk diantara rasnya tabung sudah ada pelindung larasnya Dan juga pelindung tabungnya juga Untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini Untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini koper Untuk senapan angin ini untuk pengisian angin sudah menggunakan mini koper Untuk pomanya juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompensel ya Untuk pelindung ini itu biar larasnya tabung tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada pelindungnya gitu Untuk bagian manometernya Untuk manometernya itu ada di ujungnya tabung sini ya Kalau yang tadi itu ada di sampingnya senapan sini Tapi kalau yang ini ada di ujungnya tabung sini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jangan sampai dilebihkan apalagi diinolkan gitu Intinya kalau bisa itu setara aja ya Intinya kalau angin sudah mencapai 1000 itu buruknya kalian isi Pokoknya jangan sampai kehabisan Intinya ada senapan angin kalian itu pastinya tetap awal Tetap awal itu tidak mudah Belumnya juga makanya jangan sampai dihabiskan Kalau bisa disetarakan aja gitu Untuk bagian chambernya disini Chambernya disini menggunakan chamber Benar-benar melakuk Gitu Untuk chambernya disini menggunakan chamber dual seri 6 Semi CNC Untuk senapan angin ini masih semi CNC Belum full CNC ya Untuk di bagian atasnya chamber ini Ada bagian remonting atau penaruh teras Sikapnya nah intinya kalau kalian menaruh teras Sikapnya pasnya ada di atasnya chambernya sini Untuk bagian pengisian puru Untuk pengisiannya itu ada di tengahnya chamber sini Untuk pengisiannya pastinya ada dua pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suit juga Intinya kalau kalian isi itu dengan sesuai selera kalian Bisa diisi dengan magazine juga bisa diisi dengan single suit Misal kalau kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine Tapi kalau kalian tidak suka magazine bisa diganti dengan single suit saja Karena bisa diatur untuk sesuai selera kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Dan untuk bagian tarikannya Untuk tarikannya itu ada di sebelah sini Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sliver Bukan lagi menggunakan tarikan grendel Sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya enteng banget Saat kalian gunakan untuk berpuluh Karena disini sudah menggunakan tarikan modelnya Yaitu tarikan sliver gitu Untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian trigger Untuk triggernya ini menggunakan trigger mag Ya bukan menggunakan trigger klasik Karena di senapan A itu ada dua trigger Yaitu trigger klasik dan juga ada trigger mag Tapi kalau senapan A ini sudah menggunakan trigger mag Dan untuk di atasnya trigger pastinya ada safe trigger atau pengaman picu Yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan gitu Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memencet pengaman picu Atau safe triggernya saja Intinya agar aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang Untuk senapan anginnya gitu Oke di bagian sini, di bagian bawah sini itu ada bagian pegangannya Untuk pegangannya sudah menggunakan pegangan ori atau hang grip ori Sehingga itu tidak mudah licin saat kalian gunakan untuk pegangan gitu Dan bagian strength powernya, strength powernya itu ada di dalamnya sini Untuk strength powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar Semisal kayak baby, biawa dan juga lain sebagainya Nantinya bulan-bulan besar yang berkaki 4 Kalau yang small game itu baru yang bulan yang kecil Semisal kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga Nantinya kalau kalian menggunakan strength power jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar dan small game itu yang kecil gitu Atau bagian pop power, bagian sini menggunakan pop power maju-muntur Yang mudah banget bisa dimaju dan mundurkan untuk sesuai selera kalian Dan untuk di belakangnya pop power ini ada bagian sand dan bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersanda di bau kalian Nantinya akan aman banget Karena pembuatannya itu sudah dari karet mentah gitu Ini akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersanda di bau kalian Oke dan sudah kita bahas untuk spek-spek senapan angin terbaru ini Sekarang kita lanjut ke bagian harganya Untuk harga senapan angin ini harganya cuma 3.600.000 saja Dan sudah dimasuk free ongkir di seluruh Indonesia Kecuali 3 wilayah itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Intinya kalian yang di luar 3 wilayah itu cepat-cepat dolar Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan untuk kalian kalau mau beli senapan angin ini Kalian juga mendapatkan 7 bonus kelengkapan Yaitu ada tas, tali sandang, gantungan puru-puru, tas magazine, peredam dan juga ada Dan juga ada STKS nya juga yang untuk kelengkapannya itu banyak banget Cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya gitu Oke tadi sudah kita bahas untuk spek-spek senapan angin predator taktika ini Sekarang kita akan bahas untuk harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin ini harganya cuma 3.600.000 saja Dan itu sudah dimasuk free ongkir di seluruh Indonesia Kecuali 3 wilayah yaitu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Dan juga ada bolus-bolus juga yaitu ada tas, tali sandang, gantungan puru-puru, tas magazine, peredam dan juga ada STKS nya juga Oke kita bahas ke senapan angin yang ada di belakang saya Kita bahas sedikit-sedikit tentang senapan angin ini Kita bahas dari larasnya ada Untuk klasnya ini menggunakan laras baja simpos yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya mempunyai OD22 Dan disini mempunyai serombong itu ada 2 serombong ya Yang berwarna item ini serombong dan juga di dalamnya yang berwarna orang ini namanya serombong Disini ada 12 serombong Dan juga panjangnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, ODnya 14 Untuk tabungnya, tabungnya disini menggunakan tabung GSM Untuk bagian chambernya, chambernya disini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Untuk powernya juga menggunakan power masuk mundur dan juga bisa dilipat Untuk harga sengapan angin ini harga cuma Rp 4.500.000 saja Itu sudah termasuk free angkir di seluruh Indonesia Kecuali 3 wilayah juga itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT juga Untuk bonus-bonusnya ada 7 bonus juga Ada tas, tali sandang, gantungan pluruh, pluruh tas, magazine, perdem dan juga ada STKSnya juga Dan disini juga itu ada promo beli senapan angin, gratis senapan angin Dan untuk kalian kalau tidak mau gratis senapan angin, kalian itu bisa pilih Ini ada dua pilihan yaitu ada TRE dan juga ada PEMPA-nya Kalian itu bisa pilih untuk salah satu bonus tersebut Untuk TRE-nya itu ada tele basenal, juga ada bonus tele basenal-nya Dan juga untuk PEMPA-nya, untuk PEMPA-nya juga ada PEMPA-nya ini untuk ada PEMPA-nya disini juga ya Tapi untuk kalian kalau ingin gratis senapan angin, kalian bisa pilih senapan angin Karena ada dua senapan angin, yaitu ada SAP AC dan juga ada SAP Innova Untuk yang ini, kayak contoh SAP AC, kalau kalian ingin yang Innova itu kayak yang di bawah ini Intinya kalian itu bisa pilih untuk salah satu bonusnya itu Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin, kalian itu wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini Kalau tidak ada di bawah ini, kalian itu hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya, pastinya ada dua cara Itu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar cepat Untuk cara COD, pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi ke seharian Anda Untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi ya Oke, kita sedikit update stock dari saya Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like untuk ini saya Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dihal, amit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh